Ini adalah manusia yang kita sudah punya Kala apa yang sudah kita siapkan, salah satunya adalah Kala apa? Sebuah Sebuah hari ini adalah Asal yang terbaik saya adalah asal yang paling baik Diterima dengan kita berikut Terima kasih telah menonton Dandem 082 Citra Panca Yudha Jaya Membuka sosialisasi produk layanan perbankan Dan program asabrik kepada prajurit dan ahli waris korem 082 Citra Panca Yudha Jaya Asabrik, airi dan agak BDS Yang sudah memakai waktu tempuran ini Untuk menjelaskan kepada akut saya Dan semoga syolah-syolah ini dapat bermanfaat bagi kita Rata-rata yang dikorem itu Terus dulu ini bersifat-sifat pemerintah Ya kan? Apa gitu kan? Saya mengharapkan kepada suatu Adil-sifat pemerintah Menjelangkan isiun Yang kita sudah punya Perkalaan itu yang kita siapkan Salah satunya adalah Perumahan Apa gitu? Bener ya? Perumahan Termasuk Nanti akan kita juga Dari khas kaji ini Dan terjadi masalah suansi Untuk itu sudah berkata kepada Kaudium itu Ini akan menjelaskan Sampang Alpohi Jadi kita menghubungi Tiga menekan Jadi dipakai Iman Luar Salah satunya Kalau sudah itu Biasa pemerintah Kenapa bukan Tuan-tuan Nanti kita Pemerintah Apapun Jauh Rumah Sebenarnya? Kita tahu, kalau tanpanya 4 juli, kalau 10 juli, maksudnya sepatu-patu, benar, 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 benar Iya kan Dalam kesempatan ini Danrem, menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Wakil Pimpinan Bank BTN Mojokerto dan Kepala Kantor PT Asabricabang Surabaya yang telah berkenan datang untuk memberikan sosialisasi Karena saya sangat ingin untuk saya ingin berkenan-sangat hal ini Semoga kemudian kita sudah menuju dengan arahan 12 tahun Bapak Bologna, Bapak Bologna, Bapak Bologna Nomboran kita akan diserangi, bulu, 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 bulu dan sebuah bulu Kegiatan sosialisasi ini sangat penting, di mana saat ini minat prajurit untuk memiliki hunian atau rumah non-binas sangat tinggi. Bank BTN menyediakan pendanaan untuk membantu kepemilikan perumahan bagi para prajurit dan PNS dalam program tabungan wajib perumahan melalui penyaluran kredit pemilikan rumah secara suak lola. Pertama, kita sepuluhnya menolong ingatan untuk asamnya berasal 10%, di mana komoditas itu berbeda 3. Yang pertama adalah ingatan 25% untuk tabungan wajib perumahan, kemudian 4% kelima, 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 kelima. Sebuah asam, asamnya diurutnya adalah dari penyelitian tanah, tapi sekarang sepuluhnya 100% diurutnya diurutnya diurutnya. Jadi, perumahan ini adalah asam yang paling baik diperlukan dengan perusahaan juru, atau apa-apa seperti semangat wajib perusahaan juru. Menurutnya asam juta-juta itu yang terlalu masing-masing. Nah, yang paling baik diperlukan adalah dari penyelitian tanah, yang terlalu masker, yang terlalu masker, yang terlalu masker. Nah, itu kami di sini bang BPR sangat membutuhkan dari penyelitian tanah, dari penyelitian tanah, dari penyelitian tanah, dan penyelitian tanah untuk memberikan maklumat ini. Sebetulnya, dalam penyelitian tanah segini, itu tidak bisa sangat memasang diperlukan bank. Kenapa menurut itu? Karena yang pertama, di sini juga membantu konservatifikasi untuk proyekan BPR. Untuk TNI AD, khususnya itu, pertama lagi, tanah orang-orang. Namun, harus disambung orang, terlalu masker, yang terlalu masker, yang terlalu masker, yang terlalu masker. Nah, kemudian yang kedua, untuk TNI AD sendiri ini, maksimalnya itu tidak perlu. Lebih dari maksimalnya, maksimalnya yang terlalu masker. Bawah yang terlalu masker, yang terlalu masker, yang terlalu masker. Bisa ternyata, yang terlalu masker, yang terlalu masker, yang terlalu masker. Kemudian, yang ketiga adalah BPSI, di rumah tangga yang terlalu masker. Jadi, apa itu? Bisa sudah ada tanggungan ini, mungkin tidak akan terlalu masker. Ini sangat tidak terlalu masker. Dem Sanskrit, biad, ini, di rumah tangga yang terlalu masker. Bagaimana sih, di rumah tangga, saya akan sampai di Inggris. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.